Halo semuanya, selamat datang kembali di game The Baby in Yellow. Sekarang kita bakal lanjut ke chapter terakhir, yaitu chapter The Black Cat, yang terdiri dari 3 chapter lagi, yaitu Curiosity, Laboratory, dan Collisions. Kita gak tau apakah ini bakal menjadi chapter terakhir untuk game The Baby in Yellow, yang berarti gak ada update lagi, atau masih ada update lagi. Tapi kalau di Steam, tulisannya Early Access, jadi mungkin bakal ada lanjutannya lagi. Cuman kalau menurut buku dongengnya, itu memang ada 3 ini doang, Ship Rabbit sama Cat, yang menemani si Prince. Mari kita mulai. The Black Cat. Wah, Black Cat-nya hilang. Ya terakhir kali itu kita disedut masuk ke dalam lukisan. Ini lukisan ini. Dan ini yang terakhir kali kita lihat ya. Ada si Hastur lagi duduk disana. Dan dia gak tau nangis atau ketawa. Ada recording lagi. June 2, log 940. Painting travel continues to be the best way to journey between worlds. I must stay hidden from the child. I risk the same fate as the others. It's hard not to worry about being followed back though. Best not to dwell on it. Log end. Oke, menarik. Jadi orang yang rekam ini memang dia tau kalau kita bisa travel lewat painting, lewat lukisan. Dan itu adalah cara terbaik untuk menghindari si Hastur katanya. Meskipun gitu dia tetap was-was dengan keberadaan Hastur. Apakah si Hastur mengikutinya atau enggak. Jadi dunia The Baby in Yellow itu sangat-sangat fantasi ya. Buku apa ini? Gak bisa kita buka. Kita kayak berada di gudang. Mungkin gudang tempat tinggalnya si orang yang merekam suaranya itu. Bahkan ada tanda kalau si bayi gak boleh masuk. No baby allowed. Take a hammer. Wah bayi banget buku yang kayak gini. Udah ada tiga. Kita temukan. Ada apa dibalik itu? Gak ada. Socket. Kita perlu ngelakuin sesuatu duduk disini untuk buka pintu itu kayaknya. Itu si Black Cat. Udah nunggu. Rubber Duck. Play recording lagi nih. September 14th, log 821. Plant life continues to grow out of control since Newt's disappearance. Research heavily impacted. Frustration building. Feeling. Lonely. Long end. Ada seorang pria bernama Newt yang menghilang. Entah kemana. Ini Newt. Newt missing. Shut down. Dan katanya sejak itu tanaman-tanaman kayak gini mulai muncul. Mulai tumbuh di dalam gudang. Dia akhirnya juga merasa kesepian siapapun yang merekam suaranya. Yang meninggalkan log rekaman. Real cable. Kalau untuk chapter yang ketiga, yang Black Cat ini gak ada trapsul ya. Jadi kita tidak perlu mencari-cari trapsul. Screwdriver. Oil can. Udah. Oh, a book goes here. Mungkin kita harus taruh buku-buku yang tadi kita temukan kesana. Ini empat. Empat bulat. Berarti di... Dimana? Di sini. Tapi warna biru. Place the book in the right place, kan? Ini si kucing cuma nunggu doang. Mungkin ada polanya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, satu. Ini dua berarti. Nih, tiga. Nih, dua nih. Tapi warna biru. Iya kali memang. Terus ya ini dua, tiga, empat. Sorsinya lima. Ini dua. Itu sorsinya tiga. Tiga ada di sana. Bulatan tiga di sini. Tinggal satu lagi. Yaitu yang lima. Buku bulatan lima. Dimana dia? Tersembunyi sepertinya. Di dalam sini gak ada. Oh, ini lima. Oh. Gak keliatan ada dia. Jelas di bawah sini. Sip. Tepat apa nih? Boiler room. Turn valve. Furnace. Alat pembakaran. Tiga piece of coal. Kita harus taruh ke sini dulu. Biar ada tenaganya. Kelebihan, kelebihan. Seharusnya warna hijau kita puter. Nah, udah. Beda gak? It's really sharp. Atau harus kita sampai merah. Bakar terus. Nah, terus. Terus, terus, terus. 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 Sampai hancur. Ini baru kita puter. Nah, nice. Explore beyond the gate. Ini kayak area selokan. Iya, area selokan. Selokan bawah tanah. Tempatnya tadi. Di sisi lain. Wah, kaget sekali. Apa tuh? Dokter. Dokter ada di mana-mana ya? Apa artinya sih dokter? Dokternya plek dokter lagi. Di sana gak ada apa-apa kan? Gak ada. Ada yang ditutupin tuh ya? Di sini adalah Oke, untuk balik ke boiler room tadi. Nah, recording lagi. Oh, Newt itu adalah robot ciptaannya si orang yang rekam suaranya ini. Dia katanya ciptaan paling berharganya dia. Si Newt. Bahkan tadi bisa diajak bicara ya. Broken battery. Ini ada baterai. Mungkin ntar bakal harus kita pakai. Tadi katanya Newt itu masalahnya cuma ada di baterainya. Oh, macet. Itu macet. It looks dead. Ada tanaman-tanaman. Flora of Carcosa. Dari tanaman ini dibuat jadi botol susu. Terus dikasih ke Hastur. Jangan bilang orang yang rekam suaranya di rekam itu yang menciptakan Hastur ya. Mungkin. Gak sengaja menciptakan Hastur. Oh, itu Newt. Kita perlu baterai baru kan. Nih, ada nih. Revive robot. Take robot upstairs for repair. Oke, kita bawa ke atas lagi. Kesana ya? Oh, gak bisa. Ke atas ini. Untuk diperbaiki. Plug it in. Ini. Iya, Newt itu robot ini. Robot kecil ini. Reperasi dulu. Tap. Oh. Minigame. Start. Sekarang lebih sulit lagi. Oh. Oh. Maafkan saya, Newt. Oh, maafkan saya, Newt. Sip. Prantigyo. Oh. Makin sulit nih. Sip. BB-8. Selamat datang. Selamat datang kembali, BB-8. Gagarkan rekaman suara pemilikmu. Itu. Penciptamu. Find ink for Newt. Oke. Ink ada-ada. Di bawah. Ink cartridge. Dia perlu mencetak ya. Mencetak sesuatu. Ini ink cartridge ini. Banyak. Wah, apaan? Apaan? Suara apaan tuh? Nih. Kepala. Loof. Ini baru. Ini baru bayang sesungguhnya. Bayang tidak beban. Attach new booster. Wah, dilempar. Gimana? Di sini kah? Oke. Kita udah bisa buka. Tetap pakai nut bukanya. Kita besarkan di mana-mana. 6. Pintu ke-6. Kita booster unit. Oh, ini. Ini yang diperlukan sama nut. Nanti kita explore dulu. Nomor 1. Ada apa? Place booster. Oh, nut terus kita terus sana. Tapi kalau kita ambil nut. Ketutup kan? Berarti kita harus... ...memikirkan sesuatu. Nomor 5 ada apa? Door stop. Oh, door stop. Ini yang kita perlukan. Itu ada dokter banyak. Kita taruh sini. Biar tetap bisa buka. Sip. Dan kita taruh sana. Nice. Ntar, kita lihat dokter-dokter dulu. Yaelah, masih ada aja. Plushy-nya si bocah ini. Udah. Buang aja, buang aja. Doll making. Saya semakin curiga kalau pemilik nut itu... ...adalah pencipta bayi. Hastur. Januari 22nd, log 285. My dolls have confirmed department 10 as a new yellow site. The baby and his sitter so far remain unaware of my activities. Is it egotistical that I made the dolls look like myself? Maybe, but who's to judge? You? Log end. Hah? Oh, berarti? Ya kan, berarti bener kan. Dia diam-diam menyelidiki kita. Menyelidiki si babysitter yang ditugaskan untuk merawat Hastur. Berarti ada sesuatu. Mungkin... Mungkin orang yang merekam suaranya itu si Robert sih. Sang ayah. Ayahnya Hastur. Dan dia kalau gak salah, dia pakai boneka-boneka dokter ini yang katanya... ...tampangnya mirip sama dia. Untuk menyelidiki kita. Untuk... Untuk diam-diam mengawasi kita. Itu kenapa si dokter selalu kelihatan ngikutin kita. Dan dimana-mana ada si dokter ini. Soalnya mungkin di matanya ada kamera ya. Coba kita puter lagi. Boneka yang dibuat sama pria ini. Mungkin Robert... ...sudah mengkonfirmasi kalau apartemen itu adalah tempat yellow side terjadi. Atau tempatnya yellow side. Yellow side itu gak tau apa. Mungkin maksudnya ya si Hastur itu berada. Dan boneka yang dimaksud kemungkinan ini. Kemungkinan si boneka dokter. Jadi tampangnya orang yang merekam suara. Itu mirip sama boneka ini katanya. Dia bikinnya mirip-mirip sama dia. Oh menarik ya. Kenapa dia meliti itu? Udah mari kita kasih booster. Wah dia bisa terbang. Pak Newt, where did he go? Kemana dia pergi? Mari kita cari. Wah makin hancur nih. Kayaknya si Hastur udah... ...mulai bisa menrobos. Halo. Help Newt repair the elevator. Gimana caranya? Oke dia perlu sesuatu. Screwdriver. Bukan ya dia perlu kunci inggris ya? Bukan bukan ini. Ini ini nih. Ini yang dia perlukan. Dia perbaiki elevatornya untuk kita. Apa lagi? Tinta. Tapi yang dalam bentuk jirikan. Ini. Oil. Tin oil. Nih. Itu suara apa tadi ya? Oh dia minum. Apa lagi? Apa lagi Newt? Palu. Palu tadi dimana ya? Palu tadi ada kok. Nah ini palu. Nih. Bahkan si... ...robot bisa bersiu. Udah. Beres. Iya beres. Kita bisa naik nih. Sip. Newt. Mantap. Jangan lupa foto Newt-nya. Foto Newt ya. Foto robot guys. Yah dia masuk kan. Untung pas kita pergi. Ya dia udah berhasil masuk. Dia udah berhasil menerobos ke dalam basementnya si Robert kemungkinannya. Dia laboratori. Laboratorium. In a secret garden away from prying eyes. An asylum in Carcosa protected by the wise. Newt. Itu adalah kata-kata dari Newt. Let's go. Kita ke laboratorium. Pas banget kita pergi dari si Hastur. Ini ada Hastur. Matanya kenapa tuh? Dan ini plague doctor kan? Kau pikirnya ini tampang dari Robert. Robert C. Atau siapapun itu yang merekam suaranya sendiri. Kenapa matanya cuma satu? Tanaman. Sangat unik dan haksur ya. Kita harus taruh sesuatu di atas ini. Itu ada Newt. Close. Open. Cuma bisa dibuka sedikit. Apa yang ada di dalam sana? Kalau ini? Bisa. Halo Newt. Pick up Newt. Hahaha. Nude jangan dijahatin. Newt itu baik. Kita taruh dulu. Bisa ya? Wah tampan apa nih? Wow. Coba kita kesini dulu deh. Ah recording. August 15th. Log 633. I awoke with the incredible idea to redecorate with no one else around. Why not make the place of my own? And I have this burning desire to paint the walls yellow. Yellow. So vivid in queue. And then really such a fun word to say. Yellow. 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 This is the yellow room. Yellow. 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 Log ending. Soon to be yellowly. Hmm. Kayaknya di Agustus. Si peneliti ini udah mulai gila ya. Dia tiba-tiba suka sama yellow. Sama kuning. Dia terobsesi dengan itu. 15 Agustus. Dia terbangun dengan ide. Untuk mendekorasi ruangannya. Tiba-tiba. Dan dia mau ngecat semua dengan warna kuning. Makanya ini semua jadi warna kuning ya. Dia tiba-tiba suka dengan warna kuning. Ada apa dengan warna kuning? Ada apa, Nude? Coba ceritakan, Nude. Apa yang terjadi dengan penciptamu, Nude? Dia suka ini ya. Siram-siram. Tanaman. Makanya tadi katanya setelah Nude menghilang. Tanamannya udah gak kekontrol. Ada toybox lagi. Kita panggil si Zumikar. Yuk jalan. Ini kita perlu kunci. Bungu. Ada sesuatu di dalam sana. Apa tuh? Au. Call Nude. Nude! Bisa diseramkan, Nude. Nice. Makan tuh. Harvest diri aja. Harvest kita ambil. Apa nih? Add reagent to fat. Gyrosphere. Ini kah? Disini kah? Turn valve. Yuk. Letakkan. Gak bisa. Requires reagent. Ini kita perlu. Kita ada. Air reagent. Make a potion. Kita suruh bikin potion. Ramuan. Ramuan. Requires two reagents to mix. Perlu dua reagent lagi untuk disampurkan. Mungkin yang satu ini bisa. Udah ada reagentnya di dalam. Tinggal satu lagi. Warna ungu ya? Brew concoction. Oh, udah langsung bisa. Ini ada petunjuknya. Disiram. Udah tadi. Biru disampur dengan merah jadi ungu. Lalu dikasih ke bayinya. Mungkin untuk menenangkan dia ya. Tapi kita udah berhasil. Dan ini juga. It's just out of reach. Ada kunci yang gak bisa kita raih. Yaudah kita. Apa nih grab a bottle? Bottle bayi. Mungkin ntar dulu. Kita buat dulu. Yah. Kok hilang? Oh ini nih. Kita buat dulu ramuanya. Itu dia. Dan mungkin kita ambil pake botol bayi. Wow, udah jadi. Ini ada bottle. Itu dia. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu recording-nya. Jangan biarkan gyrosphere. Stop berputar. Berhenti berputar. Inilah dunia yang membedakan antara dunia si unspeakable. Berarti yang iblis itu ya. Iblis yang tiba-tiba muncul tadi. Dari Hastur. Dengan realita. Cukup memusingkan ya. Untuk memahami dunianya The Baby in Yellow yang masih. Bener-bener gak paham. Keep the ring spinning. Keep the ring spinning. Ini juga ada clue lagi. Merah-biru jadi magnet dengan kutu positif-positif. Ijo-merah jadi pemberat. Dan yang ungu ini gak tau. Jadi battle kita ambil aja. Kalau si bayi datang, langsung kita suruh don. Oh iya dia udah datang. Nah itu kan unspeakable one kan. Mau minum? Mau minum? Mau minum? Nih. Luka key? Yah, kunci. Sip, 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 sip. Sini. Sini gak? Sini. Nah. Saya perlu kuncinya. Bye-bye. Bye. Pastur. Tutup. Jangan ikut-ikutan. Dia sempat banget ya udah kesini. Search the kitchen. Unlock the library door. Pick up turkey. Wow. Pantat ayam. Yummy. Pick up valve handle. Emang ada yang perlu valve? Oven. Yummy. Yummy. Wow. Mana? Hilang. Nah. Yummy. Do not drink. Kenapa tuh? Kenapa do not drink? Kita ambil aja deh. Beracun kali. Yah. Gimana kita minumnya masalahnya? Ini ada log lagi. April 4th, log 566. Right. The flower specimen 32C brought back from Carcosa shows promise and could just be the reagent I've been searching for. The trick was finding a method to administer it to the child without getting too close. Luckily, his babysitters have no problem feeding him countless bottles of mysterious liquid. These experiments may be the key to our salvation. Logan. Oh, berarti siapapun yang merekam suaranya ini lagi berusaha untuk menghentikan si Astur melalui babysitter. Dan beruntung katanya si babysitternya gak pernah mempertanyakan apa isi dari botol minuman susunya itu. Berarti yang kita kasih botol susu itu yang di awal yang selalu menjadi rutinitas tiap malam itu isinya sebenarnya berbagai Zed yang dijadikan eksperimen oleh si orang yang merekam suaranya itu. eksperimen untuk menghilangkan si bayi atau eksperimen untuk mengalahkan si bayi mungkin. Mungkin dia juga yang kasih tos 4000. Karena disini juga ada tos 4000 ini. Iya mungkin ya. Makanya tiba-tiba tadi ada yang tetuk pintu tiba-tiba ada tos 4000-nya dan lain-lain. Atas the handle. Mana handlenya? Ini ruang rahasia lagi. Oh ini ruangnya tadi. Dia cuma kebuka sedikit. Oke oke. Kita harus keluar. Oh ada recording lagi. Tiba-tiba katanya ada keruntuhan. Kerusakan yang terjadi di sekitar sini. Apa yang terjadi? Apakah si Hastur masuk? Ini ada DOT emergency juga. Mungkin DOT emergency yang ada di rumah apartemen itu. Juga pemberian si Robert. Mungkin. Terus ini Oh ini. Sip. Terima kasih Newt. Retrieve the key. Oke. Terus mana kuncinya? Bayi? Katakan bayi. Katakan. Wah nyemplung dia. Gimana nih? Wow. Oh disana. Black cat ambilin black cat. Oh coba. Nih coba ya. Kita taruh. Kita kasih ke bayinya. Apa yang terjadi dengan si bayi? Nih. Oh kentut. Kita perlu sesuatu. Oh. Bayi. Bayi bisa disedot. Iya kah? Oh bisa. Ternyata kita harus pakai si Hastur. Ambilkan Hastur. Ambilkan kuncinya Hastur. Ya dia gak mau. Mungkin pakai ini. Oh iya magnet. Nice. Masuk wakil. Masuk wakil. Kan itu ramuan magnet. Jadi kuncinya bakal nempel ke badannya dia. Oke oke. Masuk wakil. Tadi gak kepikiran sampe sana ya. Sip. Bagus bagus. Apa nih? Pick up book lagi. Book lain lagi. Ini apaan? Z warna ungu. Pick up mark. Kita bakar. Kalau bisa kita bakar aja bayinya. Maafkan saya Hastur. Anda memang ditakdirkan untuk ini Hastur. Aduh. Dengan senangnya. Halo nude. Switch on. Oh oke. Kita perlu nude. Untuk apa tuh? Ke atas. Ntar. Kita liat-liat dulu. Eh ramuan. Kita harus paskan sampe ke kucing. Dah. Yah. Telat. Sip. Dah. Cukup. Mari kita naik. Kita ikutin si Black Cat. Oke. Oke ada puzzle. Search for the door code. Inikah? Ini segitiga. Kotak. Lingkaran. Sembarangan garis. Segitiga kotak lingkaran ya. Oh ini. Oke. Berarti yang diwarnain ya. Ini yang paling bawah kayak gini. Ye. Ketapel. Terus yang ini segitiga mungkin. Atau kotak. Oh kotak. Kotak dengan dua garis. Kita ada lagi yang lain. Biasanya dibawa tumpuk-tumpukan kayak gini. Wow. Ada yang liat. Berarti harus yang ada. Oh itu. Di sana. Sebentar. Saya pinjam. Itu satu juga. Dah. Coba kita naik lewat sini. Nah itu dia. C3 itu garis 2. Oke. Sip. Yang penting ada. Lilinnya. Berarti ada di sana cluenya. Dah. Mari kita lihat. Naik. Kurang tepat ya. Ah bisa. Apalagi nih. Kotak lingkaran. Lingkaran itu ada kotak di dalamnya. Sip. Udah. Cukup. Ayo Nud. Saya memerlukan bantuanmu. Sip. Mari kita buka pintu yang ada di atas. Sekediga. Itu ada garis 2. Kayak gini. Kotak. Ada 2 garis juga. Ya kayak gini. Ini lingkaran itu. Yang tadi. Lingkaran kotak. Dan ini. Ketapel. Sip. Black Cat. Dimana kamu? Ada log lagi. Loh. February 27th. Log 895. The cat. Well, she's a particularly curious creature. Whether she has motives or a master of sorts, I simply do not know. She appears intelligent and is quick to warn me of danger when it suits her. I'm always glad to see her face while I wake sharply from my dreams. I really hope she stays. Log end. Oh, bahkan seseorang yang merekam rekaman ini juga merasa kalau kucing itu tahu ketika ada bahaya. Dan biasanya si kucing itu akan memperingatkan dia dengan bahaya itu dan menyelamatkan dia dari sana. Jadi dia senang dengan si Black Cat. Ini topeng-topeng yang digunakan oleh si orang yang merekam suaranya itu. Soalnya dia adalah seorang dokter kemudian ya. Black Dokter. Ununnery secret the Black Cat. Sampai dikasih tempat makan. Si the Black Cat. Kira turun. Wow. Si bocah pantat junior. Hastur. Baik tingkah. Discover this secret of photography. Cari rahasia dari fotografi ini. Begabu. Differences in perspective. Apakah itu cluenya? Kita harus melihat perspektif. Melihat dari perspektif lain. Kecuali kunci. Kita harus di sini begini. Kita bisa lihat. No film. Ya mari kita lihat. Oh kita kelihatan. Ya sebelumnya gak ada ya. Kalau kita gak pakai kamera. Ini cuma putih doang. Itu menggambarkan si Hastur waktu duduk di apartemennya. Kalau ini dia lagi tidur ya. Oh ada lever. Tadi gak kelihatan. Oh levernya rusak. Kalau di kamera sini gak rusak. Terus ini apaan? Coba kita lihat di kamera. Oh gak bisa ya. Gak kejangkau. Mata di atas gedung. Mungkin ini gedung apartemennya. Terus di atas ada mata ini. Yang berarti. Memang yellow state nya itu ada di. Apartemen. Take photo ya. Kita suruh take photo. Tapi gak ada film. Berarti kita harus cari filmnya dulu. Dimana filmnya? Dimana filmnya? Maafkan saya. Maafkan saya. Itu klunya. Nah mungkin disini. Ini tempat penucian film kan? Itu si Hastur lagi di tempat tidur. Ini lukisan. Waktu kita masuk. Travel. Ini si Nude. Dan ini segitiga yang kita lihat. Waktu travel ke dunia lain. Ke dunia ini. Lorong apartemen. Black cat. Entah apa ini. Ini logo BBN yellow. Dan Epic Man. Ya antara yang merekam itu. Epic Man. Atau Robert C. Take camera film. No picture to develop. Kita masukin kesini. Sudah kita bisa foto nih. Ini kah? Develop the film. The room is dark enough. Kita harus tutup dulu. Baru kita develop film. Ini proses. Tradisional kan? Atau prosesnya sampe sekarang masih dilakukan ya? Insert film into projector. Yah. Yah. Take another photo. Jatuh soalnya. Ulang lagi. Bersama si bayi. Mau dimasukin juga bayi? Silahkan. Wah. Bagus sekali. Hasilnya. Jadi 3D. Dah. Berarti kita harus buka pintunya dulu. Kita buka pintu dulu. Rusak. Berarti harus di tempat yang gelap ya? Harus di tempat yang gelap. Mungkin kita salah ya? Hmm. Gimana ya? Film projector. Interfilm. Taruh kesini. Apakah bakal jadi lever? Apakah ini printer 3D? Hebat sih kalau misalnya di luar udah ada. Udah ada levernya. Wow. Keren. Nice. Di dalem itu coba kita. Foto yang lain. Lukisan di kanan. Biar ntar bakal diprojekkan lagi. Ya cuci. Ini film projectornya ajaib sekali ya. Insert. Nah, udah ada tuh. Wow. Secara ajaib. Ajaib sekali. Dan yang terakhir ini. Ada lukisan di depan. Ini dia. Biar meriah. Tutup dulu. Cuci. Kamu juga ikut. Kita taruh. Dia sampe ada reruntuhan gitu. Berarti memang beda-beda dibuat kan. Nice. Ayo, bye. Saatnya untuk foto. Sesi foto. Harvest dirijian flower. Itu ya. Kita perlu nude. Maybe there's some way to restore it. It looks like that. Pake foto lagi. Ntar apa lagi yang kita punya. Berarti ini di restore untuk cuman biar bisa kita lihat ya. Ini juga. Itu dia. Ini kayak foto masa lalu. Kembali ke masa lalu. Udah. Sip. Dan Voila. Jadi. Ayo, nude. Saya perlu bantuanmu, nude. Siram. Mungkin begini caranya si peneliti itu melakukan eksperimen ya. Eksperimen ke susu bayi. Ada reruntuhan itu fat lagi. Seperti biasa. Ini berarti mencampurkan 3 reruntuhan. Ayo, semuanya. Semuanya. Apa yang terjadi kalau merah, hijau, dan biru bersatu? Ya itu merah dan... Merah dan biru itu. Hijau-hijau. Gantikan apapun itu. Gantikan merah. Hijau dan biru. Ini ramuan baru nih. Ayo. Kita lihat. Ramuan macam apa ini. Discover correct potion recipe. Ini ya. Ini nih. Ijo sama merah seharusnya. Bagal jadi beban. Mungkin dia bakal jadi berat banget ya. Kalau hijau dan biru. Tadi. Gak ada ya. Ini ada batal coba sih. Oh, radioaktif. Ini coba minum. Wow. Wow. Atau mungkin si bayinya ini memang sengaja dibuat sama si peliti untuk dijadikan bahan eksperimen ya. Biar dia bisa melakukan sesuatu. Dia mau mencoba berbagai hal tapi perlu subjek. Jadi akhirnya dia bikin bayi ini. Untuk dijadikan subjek eksperimen. Oke, mari kita coba. Ijo dan merah ya. Bagal jadi pemberat seharusnya. Kita perlu pemberat untuk apaan? Dan jadilah. Pemberat. Oh, jadi gedud. Follow nude. Mana nude? Sini, sini, sini. Wah, jalan kita jadi lambat juga nih. Oh, iya. Untuk ditaruh di sana. Biar pintunya bisa buka. Nice, nice. Masuk akal. Ya, telat. Telat. Oke, kalau gitu kita buah lagi. Semoga si Hastur tunggu di sana ya. Jangan sampai kemana-mana. Apa, pergi lagi dia? Iya kan, pergi lagi dia. Parah sih Hastur. Cepat, 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 cepat. Telat. Mungkin kita harus menggunakan ini. Bakal disedot masuk kemana ya? Oh, iya ke sana. Ya bener, bener, bener. Oke, oke. Kita taruh. Udah, biarin dia disedot. Cepat. Sedot si bayi ini. Bayi beban. Nice. Ayo, ayo, jangan telat. Oh, udah. Sip. Explore the garden. Tiba-tiba ada garden di sini. Gak bisa lompat ya? Gak bisa. Merium. Ayo, tembak. Boom. Ayo, tembak. Wow. Ternyata kita gak kalah. Ajaib. Sama si bayi. Tampak macam apa nih? Apakah ini dunia mimpi? Oh, seharusnya kita bisa arahkan meriamnya ke sana. Biar bisa di... hancurin. Tapi tugas kita adalah untuk mencari bunga riajen yang benar. Inikah? Riajen terakhir. Wah, kurajer. Eh, astro granger. Ya, marah kan dia? Stop the baby. Oh, biar... Oke, dia di sana. Dia di sana. Kita tembak dia. Tembak dia sama pakai meriam. Yah, pergi dia. Dia harus dibanding ke sana. Dia suka main-main sama potnya. Potnya bisa dipindahin gak? Oh, ini bisa. Kita angkat. Eh, bocah. Jangan kayak gitu, bocah. Taruh di sini loh ya, bocah ya. Tadar, entar, 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 entar. Sabar, Nude. Sabar, sabar, Nude. Sabar. Ini loot cannon. Kita lontarkan dia. Bye-bye, bocah. Hmm, makan tuh. Makan tuh, bocah. Hurray. Eh, Nude. Kita kembali bekerja. Itu ada mata lagi. Soalnya kita diawasi. Nice. Disemburin pakai air. Regen warna ungu. Kalau gak salah, take di warna ungu. Campur sama warna hijau ya. Bakal jadi sesuatu juga. Take the regen inside. Aduh, dia balik lagi. Hastur setan. Mulai lagi nih. Kita diangkap. Wah, untung diserang sama Nude. Oh, bangunan ini. Bangunan ini ada di gambar sih, sebelumnya. Udah beres ya. Worlds collide. The arrival is inevitable. I must begin preparations. The doctor. Agra. Catatan dari se-dokter. Mari kita lanjutkan. Worlds collide. Chapter terakhir dari The Baby in Yellow. Sejauh ini. What happened? Apa yang terjadi? Dan dimana, Nude? Semuanya jadi berantakan ya. Mulai lagi soalnya si... Hastur marah. Suara apaan? Oke, tutup. Bagus. Nah, ini regen yang kita perlukan. Ya, hilang. Discover final potion recipe. Breathe potion. Ini dia. Wah, lagi tengkar mereka. Kita gak bisa bantu lagi. Yang terakhir itu... Ungu. Oh, ungu tambah apa? Kita gak tau. Pokoknya pake ungu. Mungkin tambah hijau. Kita liat ya. Hati. Sama-sama, Nude. Ini apa nih? Oh, dia lagi santuy disana. Oh, ramuan ini. Jadi kecil. Salah kayaknya ya. Kita gak perlu dia jadi kecil. Berarti... Ungu dan biru. Coba. 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 Jadi kuning. Nah, ini yang bener nih. Feed the baby. The final potion. Siap. Warna kuning. Siap, Dek. Siap. Kenapa gak senyum, Dek? Hmm. Waduh. Salah kah? Jadi berapi-api. Stabilize the gyrosphere. Find a way upstairs. Cari jalan untuk ke atas. Kita perlu bakar kali. Bakar. Bakar. Gak bisa ya? Oh. Mungkin. Kita sedot. Eh. Nih. Sedot. Duh, udah buka. Udah hilang ternyata. Udah kebaker. Oke, kita ke atas. Menstabilkan kembali gyrosphere-nya. Kembali ke kamarnya si Hastur. Baby plushie. Marah dia. Ia main-main-mainannya sendirian ya. Jangan-jangan aja ya. Kita passiver from kitchen. Passiver. Tapi gimana ke kitchen-nya? Area dapurnya kan ketutup sama dia. Kemana, Nude? Wah, kesini. Oh iya. Ini kan area dapurnya. Iya kan ada emergency ini. Oke, mari kita pacify. Si bayi satan. Bayi iblis. Ayo, minum dulu dot-nya. Hmm. Pas melunnya lagi buka. Tiba-tiba kebuka portal. Kayak Bioshoek Infinite. Line the Rings. You switch. Bentar. Kita lihat dulu. Beberapa buku pelitian. Ini ada switch lain. It hides us from the king. It protects us from the baby. Dia menyembunyikan kita dari sang raja. Dia melindungi kita dari si bayi. It. Siapa ya? Keep the Rings spinning. Oke, coba kita tarik langsung aja. Semuanya. Salah ke? Udah, bener. Eh, udah di pacify lho. Malah dihancurin sama si bocah. Retrieve the core. Di bawah. Coba kita ke atas dulu. Oh, mungkin untuk ini. Do not open. Kita diminta untuk jangan buka pintu ini. Biarkan pintunya tertutup. Tapi mau gimana lagi ya? Kita ambil dulu. Yah. Keluar lagi ke garden. Get to safety. Run. Mana safety-nya? Sini kah? Oke, cepat. Ruang fotografi. Brace the door. Nih. Nih. Get boost off. Naik. Wah, dia bisa nge-boost kita ke atas ini. Mana monster-nya? Gak keliatan. Escape with Nude. Oke. Ini yang tadi. Kita langsung balik lagi ke sini. Head outside. Oh, berarti tadi monster-nya di sini. Dia udah ngancurin sampai segitunya. Sekarang kita hanya harus keluar. Elevator. Ketutup. Sip. Itu core yang kita perlukan. No safe to pick up. Search the garden for the missing piece. Bagian yang menghilang. Inikah? Ada dua mungkin ya. Kepecah. Core-nya berbahaya tuh kalau langsung diambil. Ah, ada log di sini. Hampir ketinggalan. log 901. A leaf from the garden and the black star overhead is a mesmerizing sight. I often find myself staring into the abyss. Wondering when my time will come. In memory of the fallen. I must persevere. Log end. Iya, dia mulai udah gila gak sih? Dia udah mulai terpengaruh. Mungkin si peneliti malah gagal ya waktu dalam upaya dia bikin menghentikan si bayi. Dia malah gagal. In the memory of the fallen. The seekers of the John Discord. Eternal Watch, Yellow's Bane. Dan itu pecahan terakhir ya. Yang kedua. Sip. Oh-oh. Kabur, kabur, kabur. Give it to Newt. Nih, nih, nih. Nih. Follow Newt. Wah, Newt dimana? Ini di belakang kita. Kita harus naik kan ya? Wah, hampir, hampir, hampir. Wah, action. Kita ikuti Newt ke atas. Core-nya. Lah, mana Newt? Kenapa core-nya jatuh? Wow, cepat, cepat, cepat. Oh, Newt. Terpaksa ya, kita harus buka ya. It's too big, terlalu besar. Lah, gimana dong? Oh, taruh kesini. Kembalikan ke tempat semulanya. Ya, Newt. Nice! Ya, tapi Newt mati. Bisa kita perbaiki lagi gak sih? Newt is gone. Wah, demi menelamatkan kita. Dia berkorban. Dia bahkan bikin pesan terakhir ya. Hati patah. Wah, sayang banget sih. Dia udah bener-bener hancur. Kalau yang sebelumnya, dia cuma hilang dan bisa kita perbaikin. Taruh sini. Enggak lah. Jangan-jangan. Udah gak bisa diperbaikin ya? Kita bawa, kita bawa. Wah, kenapa nih? Curiosity. Kita suruh ambil core-nya sekarang. Kita letakkan dulu Newt. Ini yang baru bisa kita taruh kesana. Kemungkinan Zerosphere ini berarti yang berperan sebagai sesuatu yang menyeimbangkan dunia ya. Realita dengan si unspeakable. Oh, lambang ini lagi. Wah, yang bener aja. Why did you bring him here? What have you done? Iya, kita melakukan kesalahan besar. Kita melakukan kesalahan besar. Thanks for playing This is not the end. Yes, ini belum akhirnya. Masih ada new chapter, chapter baru, secret outfit, dan yang lainnya. At the end time, you can keep up to date with Team Terrible on Twitter, Discord, and TikTok. Itu dia untuk The Baby in Yellow. Semua chapternya shiprabbit.cat kita udah bereskan semua dan kita juga udah dapetin semua trap soulsnya. Kita udah bebasin itu. Cuman kalau untuk lock rekamannya, aku sendiri juga gak arti apakah udah full atau belum. Apakah ada lock rekaman yang kelewat. Sebenernya itu yang penting soalnya itu yang menceritakan backstory dari The Baby in Yellow ini sendiri. Dan terakhir, tadi di ending, kita akhirnya melihat orang yang merekam suara di lock itu. yaitu si pria dengan pakaian Plague Doctor. Ya memang dia melakukan berbagai eksperimen untuk mengeksperimenkannya ke si Hastur itu sendiri. Dia meracik berbagai ramuan ya. Dia juga yang mengawasi geragri kita selama kita menjadi babysitternya Hastur di apartemen. Cuman masih gak ngerti apa tujuan dari si Plague Doctor yang antara Robert C atau mungkin A. Pigman. Kita gak tahu. Dan apa maksud dari semua ini. yang pasnya di ending itu kita melakukan kesalahan besar dengan membuka pintu yang jelas-jelas udah ada peringatan untuk jangan dibuka. Waktu dibuka malah yang jahat itu keluar terbebas dan akhirnya si Hastur yang ternyata ada sangat banyak itu muncul keluar semua terbebas dari perangkapnya. Yang berarti selama ini memang si Plague Doctor udah mengurung mereka di dalam sana dan malah kita buka. Maka tadi dia marah. Dan itu keren sih. cutscene-nya cutscene yang terakhir itu keren. Halus banget gerakannya. Yaudah itu dia untuk The Baby in Yellow. Ntar bakal aku gali-gali lagi cerita tentang kayak gimana. Terima kasih banyak kalian semua yang udah nontonin video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa juga di update The Baby in Yellow berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.